Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari Kementerian PUPR telah tersalurkan. Tangis Bagia pecah dari salah satu penerima bantuan tersebut saat mendapat kunjungan dari salah satu anggota DPR RI fraksi PDIP Paramita Widya Kusuma yang ingin melihat langsung hasil renovasi rumah keluarga miskin di Kabupaten Brebes. Tangis Arugemira pecah saat untung selamat, 42 tahun. Warga Desa Dukuturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes mendapat kunjungan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Mitawidya Kusuma. Untung langsung memeluk erat para Mitawidya Kusuma yang telah membantu memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari Kementerian PUPR. Kunjungan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan ini untuk melihat langsung kondisi bangunan rumah yang sudah direhat. Tujuannya memastikan bangunan rumah sudah layak ditempati. Meski belum sepenuhnya rapi, namun setidaknya bangunan sudah tidak membahayakan para penghuninya serta nyaman ditempati saat malam maupun hujan turun. Untung selamat merupakan janda yang ditinggal pergi suaminya, Samroni, sejak 10 tahun lalu. Kini dia tinggal bersama dua anaknya, yakni Nur Oktav Yannisari, 18 tahun, dan Muhammad Rizki, 10 tahun. Sementara itu, anggota DPR RI Paramita Widya Kusuma mengatakan, pihaknya telah memperjuangkan bantuan senilai total Rp26 miliar ini berasal dari aspirasinya selaku anggota DPR RI asal daerah pemilihan atau Dapil, Jawa Tengah. Di Kabupaten Berbes saya turunkan sekitar 1.300 unit rumah, termasuk di Bapak Untung ini. Ibu Untung ya? Ibu Untung. Itu anggaran seluruhnya berapa? Anggaran seluruhnya mencapai Rp26 miliar yang saya berikan untuk Kabupaten Berbes. Dalam program BSPS tahun ini, sasarannya 1.300 RTLH yang tersebar pada 28 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Berbes, yakni Kecamatan Larangan, Ketanggungan, Penjar Harjo, Tanjung, Losari, Bulak Amba, Songgok, Berbes, dan Wanasari. Penyaluran program BSPS tersebut terbagi dalam 3 tahap, hingga akhir tahun nanti. Setiap warga penerima manfaat BSPS ini mendapatkan bantuan Rp20 juta yang berumah material dan biaya untuk tukang. Nilai bantuan tersebut memang dinilai kurang. Harapannya sesuai nama program tersebut para penerima bantuan tumbuh swadaya. Yuliher Dianto, Kompas TV, Berbes. Terima kasih.